assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke saya ucapkan minal eidin walvaidin buat teman-teman semuanya yang selalu senantiasa menonton video dari saya teman-teman kali ini masih dalam suasana hari lebaran ini saya lagi di sound systemnya barata audio ini di desa Jatikoro teman-teman sedikit minggir ya biar enggak silau nah ini untuk barata sendiri markasnya ada dua teman-teman yang di situ juga ada ini gudangnya ada di sini terus yang di sebelah utara juga ada Nah ini lagi hajatan di samping markas ini natanya cuma satu arah ini teman-teman ini satu arah yang ini aja itu 18 ini ini ada enam enam speaker kemudian itu untuk 12 in eh ada empat full pakai klasik aduh kok panrek gelap nah terus kemudian yang isi dua atas sendiri itu Twitter teman-teman pakai acrcd satu Nah kalau untuk sabu peri sendiri ini ada dua macam yang wajib-wajib itu pakai pd terus yang tengah ini pakai prodigi ini teman-teman kita lihat lebih dekat ayo biar lebih jelasnya jadi yang samping-samping ini pd yang itu juga kiri samping kiri samping kanan terus yang tengah ini prodigi boxnya mini sekup eh bukan mini sekup ini sih anu dinakot ini ya soalnya letak speaker yang masuk eh itu nah ini untuk 12 ini klasik itu mungkin bisa kelihatan dari situ wah kelihatan ini ya lagi cek vokal ini indik sekolah mana di sini kayak temen-temen yang kuyuh itu di sebelah sana itu lagi cek vokal nah ini untuk amplifier sendiri ada 1234 nah yang atas sendiri ini ini power buat apa ini temen-temen coba ngeri potensinya samping-samping terus ada tulisan ini indik tengah ini ah backlight nah kelihatan kan input apa ini ah itu anui power apa ini teman-teman kita foto air power serik ya kini langsung ada tunnya mungkin buat Twitter ya ini ya ini ada tunai Hai dan ini juga ada panelnya setromnya normal 230-an ZT50 dan ini untuk amplifier eh kita lihat-lihat kayaknya sih ini putra foodon atau tidak bisa memperpengkirakan saya kalau trafu donat ini ini rakitannya orang sini juga teman-teman orang daerah jatikono sini juga ini potensiunya full terus kemudian yang ini enggak full Hai Nah itu aku penasaran atas itu korokoi kita lihat di bagian belakang nah bagian belakangnya ini powernya kayak tukuan ini temen-temen model ini Hai kita terus kemudian kita lihat di bagian bawah-bawah sini seperti ini bagian belakangnya dan ini untuk kabel input eh kalau enggak salah ini pakai makita ini teman-teman kalau untuk kabel speaker ini pakenya kita nih ini pakai kita nih kabel speaker besar ini ini kalau dari sini kelihatannya ini kayak gini teman-teman ini untuk 12 ini ini dua box itu per channel ini teman-teman dua box per channel terus kemudian untuk sabu sabufer juga itu main dua speaker hati main empat ohm yang atas itu main empat ohm juga eh udah cwi-ciwi lewat lepah nggak ke video ikmah wis ini yang nyoba coba vokal kayaknya di sebelah sini teman-teman kita lihat eh ini lagi masang dekorasi mantan juga Oh ya ini ini kontrol cuma satu pakai box 12 ini yang isi empat tapi ini pakai yang panjang ini pakai spikon ya tadi yang nyoba vokal dari sini itu mixernya pakai soundcraft ya ini oke oke kita lihat ke odong-odong kemudian kita lanjut ke operator oke tadi sekilas di operator saya lihat itu pakai DLMS paslep teman-teman paslep yang pasuan kemudian itu mixernya tadi kalau enggak salah pakai Yamaha bentar lagi kita ke situ yuk kita lihat odong-odong aja dulu mungkin bentar lagi mau ada cara ngaji ini coba vokal ini kita lihat odong-odong odong-odong nya ini 20kw teman-teman untuk dinamu nya kalau untuk mesin kita lihat eh mesin pakai dompeng Wah nggak kelihatan atau ini berapa mereka kita lihat nomor serinya di belakang 1115 eh berarti ini 28-28 PK lah itu teman-teman itu kabel setruknya sekarang kita ke operator Nah itu langsung di operator sendiri sama owner sama yang punya Mas Dian bahaya rata lagi di operatori DW Yoh kak payu hara-haranya kayak gini ini mixernya pakai apa ya Mas tak wasli tak kira yama Hai mau ini asli sing tipe nih ya punggung 320 DSP kita bukan iya itu teman-teman 320 DSP Oke monggo kemudian untuk DMS itu pakai yang paslab ini yang pasuhan iya pasuhan diarek us lagi pokoknya paslab yang VHD 4800 kemudian di bawah ini juga ada lokalan mungkin untuk kontrol yang ini ya Nah ini jadi nyeting nyeting telek mesi dari sini teman-teman ini dari laptop itu juga ada shortcut focusrite yang dua i2 ini untuk inputnya ada dua jalur mungkin buat subwoofer sama buat midhack ya midhack biasanya jadi satu dan yang satu untuk subwoofer gitu Nah ini kearifan lokal yang harus tetap dijaga kalau di Jawa teman-teman pasti selalu ada ini wis ini Oke jadi untuk sebentar lagi kita dengerin suaranya bareng-bareng hai 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 hodoh Hai -hati-hati Oh ini kaca-kaca mobil juga Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton